Macarakat Kota Tanjung Pinang menyambut baik kerujakan terbaru terkait penurunan harga rapid test antigen. Dalam ketentuannya, tercantum harga rapid test antigen untuk Pulau Jawa dan Bali kini sebesar Rp99.000, sedangkan untuk di luar Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp109.000. Di Tanjung Pinang, sejumlah fasilitas kesehatan dan laboratorium klinik kini hanya membanderol maksud kami harga rapid test antigen di kisaran Rp85.000 hingga Rp105.000. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami Rekan Jurnalis Tribun Batam, Ilham Muhammad yang akan menyampaikan laporan. Halo Rekan Ilham. Halo Rekan Dea. Sejak kapan diberlakukan ketentuan harga rapid test antigen ini untuk di Batam sendiri? Baik Rekan Dea dan Tribuner semua bahwa ketentuan ini tercantum dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Rp1 Indonesia, Direkturat Genderal Pelayanan Kesehatan tentang batas tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antigen. Nah ini dikeluarkan sejak tanggal 1 September 2021. Sedangkan untuk di kota Tanjung Pinang sendiri, pemberlakuan dari harga terbaru dari rapid test antigen yang sebelumnya berada di harga Rp120.000 hingga Rp150.000 untuk sekali pemeriksaan. ini turun menjadi di kisaran Rp85.000 hingga Rp105.000. Ini bermula sejak tanggal 2 September 2021. Oke, lalu berdasarkan informasi yang Anda terima dan juga pantauan di lapangan, bagaimana dengan respon masyarakat saat turun harga rapid test antigen ini diturunkan? Baik Rekan Dea. Ya, jadi saat kita melakukan pantauan di Pelabuhan Seri Bintan Pura Tanjung Pinang, Pelabuhan Domestik Seri Bintan Pura, yang bisa kita lihat bahwa arus penumpang pertama yang ingin sampaikan bahwa arus penumpang di sana meskipun kota Tanjung Pinang saat ini masih PPKM level 3, tapi kapasitas ataupun jumlah arus penumpang di sana masih belum setabil. Itu menurut keterangan dari kespel pelabuhan KSOP Tanjung Pinang. Nah, sedangkan terkait dengan turunnya harga rapid test antigen ini, justru salah satu paskes ataupun fasilitas kesehatan yang melayani pemeriksaan rapid test antigen di sana, di pelabuhan, itu mengaku dengan turunnya harga ini jumlah masyarakat yang melakukan pemeriksaan rapid test antigen ini kian meningkat dibandingkan sebelum turunnya harga. Nah, sementara itu salah satu warga ya, Wahyu Pangestu, itu merupakan salah satu warga Tanjung Pinang yang hendak melakukan pelayaran menuju ke pulau, tepatnya ke Kabupaten Karimun. dia merasa sangat terbantu dengan turunnya harga rapid test antigen. Alasannya bahwa dengan turunnya tarif dari antigen ini bisa mengurangi biaya operasional saat melakukan perjalanan keluar daerah. Baik. Tribuners, tadi rekan Ilhan sudah mewawancarai satu di antara warga Tanjung Pinang. Wahyu Pangestu berikut keterangannya untuk Anda. Bang, sebelumnya namanya siapa, Bang? Wahyu Pangestu. Wahyu Pangestu. Pangestu, baik. Wahyu Pangestu. Ini kan saat ini Kemenkes RI sudah mengeluarkan surai daran terkait dengan harga antigen. Itu di mana sebelumnya seratusan, seratusan ribu, sekarang hanya 85 ribu sudah bisa rapid test antigen. Gimana tanggapan Mas Wahyu? Tanggapan Mas Wahyu? Terima kasih, Bang. Karena awalnya harganya itu emang tinggi ya, mungkin dengan adanya harga 85 ribu tadi ini, tangga membuang sekali, jadi itu tidak dibuat lagi untuk berantigen. Dengan jangka waktu, antigen itu kan hanya beberapa hari saja. Saya ini kan sudah antigen, dan akhirnya gagal karena harinya sudah lewat. Oh sudah lewat? Antigen dulu tidak dapat lagi. Jadi ini mau antigen lagi? Antigen ulang. Oke, sebelumnya antigen di mana? Di Bintang Medical Pharma, di Batak Sembilan. Oh, kapan itu? Itu berapa tuh kemarin? Tanggal 1, ini 120 ribu. Oh, masih 120 ribu kemarin ya? Oke, baik Bang. Terima kasih, Bang Wahyu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!